Apa itu manajemen waktu? Jadi manajemen waktu adalah proses mengelola perencanaan penggerakan dan pengawasan produktivitas waktu dengan efektif sehingga waktu dapat digunakan dengan maksimal. Pentingnya manajemen waktu. Kemampuan manajemen waktu sangatlah penting. Hal tersebut ibarat emas dan apabila diikuti dengan attitude atau sikap yang baik, maka Anda ibarat menggenggam emas dan berlian di saat bersamaan yang mana sikap tersebut sangatlah penting dalam dunia kerja, dunia pendidikan, organisasi, kepanitiaan, dan lain-lain. Implementasi hal-hal tersebut akan berdampak pada profesionalitas teman-teman dan akan mempengaruhi value yang ada di dalam diri masing-masing. Kemampuan manajemen waktu juga akan membantu teman-teman dalam menyusun pekerjaan dan melakukan to-do list. Orang-orang yang ingin produktif sangat dianjutkan untuk memiliki to-do list, sehingga mereka tahu apa yang akan ingin mereka lakukan dan kapan mereka ingin melakukan hal tersebut. Manfaat manajemen waktu Yang pertama, meningkatkan produktivitas efisiensi dalam pekerjaan. Sebuah manajemen waktu yang baik akan mampu membawa fokus dan perhatian Anda pada target pencapaian. Anda tidak lagi kebingungan dalam menentukan prioritas jika Anda mempunyai manajemen waktu yang tersusun baik. Yang kedua, mengurangi kadar stres dan tekanan. Dengan tercapainya target pekerjaan dan ketepatan waktu, dapat mengurangi beban kerja, stres, juga tekanan. Di samping itu, Anda juga berpeluang untuk merevisi pekerjaan yang Anda rasa kurang memadai, dengan lebih cermat, tanpa khawatir. Yang ketiga adalah mencapai target dan tujuan. Target yang diinginkan akan lebih cepat terrealisasi dan sasaran yang hendak dituju menjadi lebih jelas, serta terselesaikan dalam waktu yang lebih singkat. Empat, membuat tugas tertata rapi. Mengelola waktu dengan baik akan membuat tugasmu tertata dengan rapi, karena melakukannya dengan step by step tanpa tergesa-gesa, sehingga menghasilkan sesuatu yang sempurna. Lima, mempercepat segala urusan. Dengan pengelolaan waktu yang baik, tugas ataupun masalah yang kamu hadapi akan cepat selesai, karena tidak menunda-nunda waktu yang telah ditetapkan. Enam, melatih disiplin diri dan tanggung jawab. Pengaturan waktu yang kamu buat akan menjadikan hal tersebut sebagai patokan untuk tidak menunda-nunda pekerjaan. Hal tersebut akan melatih kamu menjadi orang yang disiplin. Selain itu, dampak pengelolaan waktu yang baik akan menjadikan kamu sebagai orang yang bertanggung jawab, karena melalukan tugas dengan sungguh-sungguh dan tepat waktu. Pengacal manajemen waktu. Overplanning. Inilah pentingnya membuat rencana untuk menentukan prioritas. Jangan sampai kita hanya sibuk membuat rencana, tetapi tidak direalisasikan. Merencanakan semua hal yang akan dijalani memang perlu, tetapi ada kalanya kita juga harus bersiap menghadapi hal-hal tak berduga. Misplanning. Kesalahan perencanaan ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, diantaranya salah informasi. Ini terjadi karena informasi yang dikumpulkan tidak lengkap dan tidak tepat. Kalau yang terjadi seperti ini, sudah pasti semua rencana tidak akan terrealisasikan sehingga Anda gagal mencapai tujuan. Overscheduling. Kalau kebanyakan jadwal akibatnya aktivitas yang Anda kerjakan belum tentu memiliki hasil maksimal. Anda akan selalu merasa dikejar waktu dan terburu-buru. Overscheduling akhirnya yang malah menjadi penghambat efektivitas manajemen waktu. Overdetail. Berlebihan dalam memperhatikan detail akan membuat rencana yang seharusnya simple menjadi terlihat rumit dan kompleks. Ini akan membuat Anda kehilangan pegangan untuk membedakan mana prioritas Anda. Hal ini nantinya akan menyulitkan Anda bersikap fleksibel dengan keadaan. Delaying. Ini adalah pengganggu utama dalam manajemen waktu. Tanpa kedisiplinan dalam diri, manajemen waktu tak akan berjalan dengan efektif. Ketika Anda menunda pekerjaan, berarti menunda sehari untuk mencapai tujuan. Untuk menghindari ini, tentu Anda harus memiliki motivasi kuat dalam diri sendiri. Tips pertama. Tips pertama adalah untuk membuat to-do list. Cara untuk dapat mempunyai time management yang efektif dan efisien, semua diawali dari persiapan. Persiapan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Seperti contohnya, planning semua tugas dan hal yang harus dilakukan dalam tabel to-do list. Dengan persiapan yang tepat, maka kita dapat mencapai keefektivitasan yang kita ingini. Jika ada penghalang atau pengganggu dengan melakukan hal-hal ini, pastinya kita tidak perlu menggunakan waktu yang terlalu banyak untuk belajar dan tetap memiliki waktu luang yang sangat mencukupi. Tips kedua. Buat prioritas. Terlalu banyak pekerjaan bisa membuat rencana Anda menjadi berantakan. Maka dari itu, Anda bisa memprioritaskan pekerjaan dalam empat bagian. Penting dan menghasilkan. Penting tetapi tidak menghasilkan. Tidak penting tetapi menghasilkan. Dan tidak penting serta tidak menghasilkan. Kerjakan pekerjaan dalam golongan pertama. Disusul dengan pekerjaan dalam golongan lain. Tip yang ketiga adalah hentikan kebiasaan menunda. Secara psikologis, manusia memang hobi menunda. Mereka lebih merasa bersemangat saat mengerjakan pekerjaan mendekati tenggat ketimbang mengerjakannya jauh-jauh hari. Kendati manusiawi ini kebiasaan yang merusak tubuh dan membuat banyak rencana tak rampung. Hentikan kebiasaan menunda dan sistem kebut semalam, mulai dari sekarang, demi manajemen waktu yang lebih baik. Tips keempat, fokus mengerjakan setu hal atau menghindari multitasking. Di usia remaja, mungkin akan terlihat hebat jika berhasil menyelesaikan banyak hal di waktu yang singkat. Padahal, kalau kamu nggak bisa mengatasinya, hasilnya malah jadi nggak maksimal karena dikerjakan di waktu yang bersamaan. Kamu jadi nggak punya kontrol atas apa yang seharusnya membutuhkan ketelitian lebih. Lebih baik kerjakan satu persatu tapi hasilnya maksimal dan kamu puas dengan apa yang kamu kerjakan. Tips kelima, jangan lupa beristirahat. Cara mengelola waktu dengan baik yang terakhir adalah dengan melakukan istirahat yang cukup. Meskipun pekerjaanmu selalu selesai tepat waktu, namun jika kamu tidak memiliki waktu istirahat yang cukup, hal tersebut justru akan merugikan diri sendiri. Kamu akan menjadi cepat lelah dan tidak menutup kemungkinan jika kamu juga akan jatuh sakit. Untuk itu, kamu perlu memberi jeda untuk otak dan tubuhmu beristirahat di setiap kamu menyelesaikan suatu pekerjaan. Dengan begitu, otak dan tubuhmu akan segar kembali sebelum melanjutkan suatu pekerjaan, sehingga kamu dapat bekerja secara maksimal dan memberikan hasil yang optimal. Masmur Pasal yang ke-90 ayat yang ke-12 Dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dari ayat itu, kita diajarkan untuk selalu menghitung hari-hari kami. Kita semua tahu bahwa hidup kita di bumi ini tidak selamanya, dan karena itu kita sendiri yang menentukan apabila kita bisa menggunakan waktu kita dengan baik atau tidak. Sampai jumpa di video selanjutnya.